Nomor 1, Air Terjun Seljalan Svoss di Islandia Islandia merupakan negara yang memiliki banyak air terjun dengan jumlah lebih dari 10.000 air terjun. Salah satu air terjun di Islandia yang terkenal akan keindahannya adalah Seljalan Svoss. Seljalan Svoss adalah air terjun yang berada di wilayah selatan di Islandia. Keindahan air terjun ini menarik para wisatawan seluruh dunia untuk mengunjunginya. Penasaran dengan keindahan Seljalan Svoss? Seljalan Svoss merupakan salah satu air terjun tertinggi di Islandia dengan ketinggian 65 meter. Meskipun begitu, dibandingkan dengan beberapa air terjun lain di Islandia, Seljalan Svoss termasuk sempit dengan lebar hanya 10 meter. Seljalan Svoss diketahui berasal dari sungai Seljalan Svoss yang merupakan sungai glasial dari Gletser. Karena keindahannya, Seljalan Svoss menjadi salah satu air terjun yang paling banyak diburu para fotografer. Cobalah untuk memotret berbagai spot berbeda di sekitar air terjun. Jika beruntung, kamu dapat melihat dan mengabadikan momen pelangi yang muncul di sana. Salah satu hal paling menarik adalah, pengunjung dapat berjalan di belakang air terjun tepatnya di jalur jalan kaki. Jika kamu tertarik pergi ke belakang air terjun, maka pastikan untuk mengenakan sepatu yang kokoh dan jaket anti-air. Selain itu, di daerah belakang air terjun juga dilengkapi dengan gua yang semakin menambah keindahannya. 2. Danau Moraine, Kanada Keindahan Danau Moraine, wisata ke danau merupakan pilihan yang bagus untuk menghabiskan libur panjangmu. Dengan udara sejuk dan air yang segar akan membuat pikiranmu menjadi refresh kembali dan akan merasa lebih tenang setelah pusing memikirkan pekerjaan. Untuk menghabiskan libur panjangmu, negara Kanada bisa menjadi tujuan yang sangat bagus karena banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Salah satunya mengunjungi danau. Seperti yang kita ketahui kalau Kanada adalah negara terluas di Amerika Utara. Bukan hanya itu, Kanada juga memiliki danau terbanyak di dunia dan hampir semua danaunya itu indah dan sangat memukau. Di antara semua danau yang ada di Kanada, ada satu danau yang sangat indah, yaitu Danau Moraine, Moraine Lake. Danau Moraine adalah danau glasial yang berada di Provinsi Alberta, Kanada tepatnya di kawasan Taman Nasional Baff, berada pada ketinggian 1.885 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas sekitar 0,5 kilometer persegi. Pulau Maladewa Maladewa adalah negara merdeka yang memiliki populasi sekitar 357 ribuan penduduk. Negara ini terdiri atas banyak pulau. Kegiatan ekonomi utama negara ini sudah pasti adalah pariwisata, perikanan, dan juga konstruksi. Hampir semua, 99 persen, barang rumah tangga di negara ini adalah impor. Dengan mata uang rufia, Maladewa adalah negara dengan banyak pulau. Kegiatan ekonominya sangat terpusat pada pariwisata. Ini memang menjadi destinasi wisata yang menarik. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di pulau ini. Beberapa kegiatan yang paling banyak digemari di pulau ini adalah scuba diving dan juga snorkeling, termasuk olahraga darat dan olahraga air. Scuba diving biasanya dilakukan setiap hari. Kemudian bersantai menikmati hari dan juga menikmati malam di bar. Olahraga air yang sangat populer di Maladewa mulai dari jet ski, selancar angin, ski air, dan masih banyak lagi. Wisata adalah nilai paling utama di pulau Maladewa seperti wisata alam, wisata belanja, wisata kuliner, dan wisata lainnya. Anda harus ingat kalau Maladewa itu terdiri atas pulau yang mana setiap pulaunya terpisah. Sehingga, untuk sampai ke resor mungkin perlu transfer. Ada dua mode yakni menggunakan pesawat atau menggunakan speedboat untuk transfer dari bandara utama ke resor yang dipilih. Ada kemungkinan muncul biaya tambahan, jadi harus diperhatikan dalam paket wisata apakah sudah tercover semua atau belum. 4. Raja Ampat, Indonesia Jauh dari hirup piku kota metropolitan, salah satu destinasi di Indonesia aja istimewa ini menawarkan ketenangan dan kedamaian. Raja Ampat, sebuah kabupaten dan merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat. Suguhan alam yang ditawarkan begitu mengagumkan, hingga bisa membuat wisatawan enggan pulang. Kepulauan Raja Ampat berada di bagian paling barat Papua dan membentang di area seluas kurang lebih 4,6 juta hektare. Kabupaten Raja Ampat terdiri dari empat pulau besar yaitu Pulau Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol, dan 1847 pulau-pulau kecil lainnya. Nah, nama Raja Ampat sendiri diyakini berasal dari legenda masyarakat setempat yang percaya bahwa zaman dahulu kala ada seorang wanita yang menemukan tujuh telur, empat telur tersebut menetas menjadi raja-raja yang berkuasa di empat pulau utama. Tersisa tiga lainnya, satu menjadi batu, satu menjadi wanita, dan satu lagi menjadi makhluk gaib atau hantu, terlepas legenda yang dipercayai masyarakat setempat, keindahan yang disuguhkan oleh Raja Ampat merupakan fakta yang tak bisa diganggu-gugat. Di samping pemandangan alamnya yang memukau, Raja Ampat juga menawarkan keramahan masyarakat setempat yang akan membuat Sobat Pesona betah. Selain menjelajahi alamnya, jangan lupa untuk menyelami budaya setempat, ya. Sobat Pesona bisa mengunjungi sekaligus menginap di desa wisata Arborek. 5. Pulau Lemukutan, Singkawang, Kalimantan Barat, Indonesia Pulau Lemukutan terletak di kota Singkawang, tepatnya berada di daerah Kabupaten Bengkayang, untuk sampai ke pulau tersebut kamu harus menggunakan kapal laut dari pantai samudera indah yang membutuhkan waktu hampir 1,5 jam, hal yang paling mengesankan di sini adalah untuk menuju ke pulau ini tidak perlu biaya besar karena untuk transportasi kapal laut hanya diperlukan biaya sekitar 25.000 rupiah sampai 50.000 rupiah. Sedangkan biaya penginapan satu kamar hotel atau villa berkisar 300.000 rupiah sampai 500.000 rupiah. Jika kamu traveling bersama teman, keluarga, atau pacar tentu bisa beberapa orang. Di sana kamu bisa bagi-bagi biaya penginapannya karena penginapannya tidak dihitung per orang melainkan per hotel atau villa, sangat murah. Bukan Pulau Lemukutan memiliki pemandangan yang luar biasa indah, air laut yang biru dan terkadang bisa hijau membuat mata tidak berhenti menatapnya. Ketika sedang di kapal laut, kamu dapat melihat aliran gelombang laut melewati gunung-gunung, burung berkicauan, terik matahari, dan merasakan udara yang masih bersih, segar, dan dingin.